Halo Bapak Ibu Saudara Saudari Rekan-rekan Orang Muda Pendengar Setia Renungan Harian Daily Fresh Juice Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya Saya Marni Dominiko Oenunu, Member Grup OMK DFJ Fellowship 12 dari Kupang Pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta Selamat mendengarkan Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Rekan-rekan Orang Muda yang saya kasihi Serta semua sahabat setia pendengar renungan Daily Fresh Juice Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan dipenuhi sukacita Pada hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Yesus yang menyapa batin Anda lewat Injilnya hari ini Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matthius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa bersabdala Yesus Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Sebab aku lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapat ketenangan Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah beban ku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Rekan-rekan Orang Muda pendengar setia renungan Daily Fresh Juice Mungkin Anda adalah salah satu orang yang menjadikan Injil hari ini sebagai pegangan hidup Anda Kita tentu sudah sering mendengar sabda Yesus ini Apalagi jika kita sedang terbeban dengan masalah hidup tertentu Kecemasan Kekuatiran dan penderitaan Tentu hidup kita tidak pernah lepas dari hal-hal semacam itu bukan? Apa yang disampaikan oleh Yesus amatlah menyejukkan batin kita Namun apakah kita telah sungguh-sungguh menanggapi ajakan Yesus ini? Saya hendak membagikan apa yang saya alami sendiri setiap hari Rutinitas saya amat disibukan dengan pekerjaan juga pelayanan Hari Senin sampai Jumat Pagi hingga sore saya bekerja di sebuah bank Sepulang dari bekerja Saya tentu masih disibukan dengan berbagai meeting Tugas-tugas pelayanan yang harus saya selesaikan Setiap hari saya mungkin hanya tidur sekitar 4-5 jam saja Di samping itu saya juga harus memberikan waktu untuk keluarga Untuk orang tua saya Saya jalani ini selama bertahun-tahun Saya sepertinya merasa kuat Saya merasa mampu Sampai suatu ketika saya merasa tidak berdaya saat masalah keluarga datang menghimpit Ditambah lagi dengan segudang masalah pekerjaan dan pelayanan Rasanya seperti kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup Ternyata sesibuk-sibuknya kita Sekuat-kuatnya kita Jika kita tidak datang pada Yesus Akhirnya akan tumbang juga Dalam keletihan itu saya sering hanya berdoa Tuhan Hari ini saya sedang merasa sangat lelah Tanpa perlu banyak berkata-kata Dalam keheningan Saya menemukan kembali kekuatan dan ketenangan Saya mulai belajar bersandar pada Yesus Menanggapi ajakan Yesus hari ini Kita diminta untuk bersandar pada Yesus Berserah kepada Yesus Bersandar dan berserah bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa Namun melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam segala hal yang kita lakukan Selalu percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan memberikan kekuatan Dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini Kita diajak untuk berjalan bersama Yesus Bukan berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri Dalam menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan, tantangan dan kesulitan Bersandar pada Yesus tidak membuat segala sesuatunya itu lantas, selesai, dan tuntas Namun Ada sebuah kekuatan baru yang kita peroleh Ketenangan jiwa yang membantu kita untuk menerima, menghadapi, dan akhirnya menyelesaikan semua kesulitan itu Apakah masih ada keraguan dalam diri kita Untuk datang dan berserah kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati? Mungkin selama ini kita terlalu percaya diri bahwa kita sanggup melakukan semuanya sendirian Tanpa melibatkan Tuhan Hari ini Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh datang dan bersandar di bahunya Ia mampu merasakan apa yang kita rasakan Kelelahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita Genggamlah tangan Yesus dan ajaklah ia berjalan menemanimu dalam setiap hari-harimu Pasti selalu ada ketenangan dan kekuatan baru yang kamu peroleh jika kamu tetap berjalan bersama Yesus Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh memiliki alas seperti Engkau Yang Engkau tampakkan secara nyata dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang sungguh lemah lembut dan rendah hati Namun, seringkali dalam kehidupan kami, kami terlalu mengandalkan kekuatan diri kami sendiri Dalam menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kami Kami terlalu percaya diri untuk hidup tanpa Engkau Bapak, semoga lewat sabda Yesus hari ini, kami semakin diingatkan untuk terus mengandalkan Engkau Untuk terus bersandar pada bahu Yesus Jika kami merasa lelah, jika kami merasa letih, jika kami merasa putus asa Semoga kami semakin menyadari bahwa kami memiliki alas seperti Engkau Ya Bapak, temani kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya Dalam setiap perjuangan kami, dalam setiap pergumulan kami Supaya apapun yang kami upayakan, apapun yang kami lakukan, semuanya berkenan kepadamu Terima kasih Bapak untuk sabdamu hari ini Berkatilah kami semua yang mendengarkan sabda putramu pada hari ini Semoga kami tetap dikuatan dan tetap diingatkan untuk terus bersandar padamu Semuanya ini kami mohon kepadamu ya Bapak Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Demikian Renungan Deli Fresh Juice hari ini Terima kasih kepada Albertus Gregoritan yang telah membawakan renungan pada hari ini ya Sampai jumpa di Renungan Deli Fresh Juice berikutnya Saya Marni Dominika Oenunu, undur diri Terima kasih Salam Fresh Juice Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati